Menengkopol hukam Mahfud MD mengkoreksi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal jumlah transaksi mencurigakan di pegawai Kementerian Keuangan. Menengkul menyebut hanya 3,3 triliun rupiah, tetapi Mahfud MD mengatakan yang benar adalah 35 triliun rupiah. Mahfud mengatakan Menengkul sering tidak dapat laporan langsung dari bawahannya. Di dalam pemberantasan korupsi, Suratau BLBI 20 tahun tidak bisa ditagih karena dibebankan Kementerian Keuangan. Saya minta impres ke Presiden, tidak berhenti berdebat, saya ambil semua. Bisa itu? Teman saya dia, dalam banyak hal, IKN apa gitu. Kalau saya kagum, kalau di Kabinet menengahkan masalah apapun yang boleh bisa menjadi sederhana bagi dia, di anggaran negara-negara. Saya percaya dia Menteri Keuangan terbaik, tetapi akses dari bawah tidak masuk. Sehingga yang Rp349 triliun itu dibagi ketidak tiga kelompok. Satu, transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kementerian Keuangan. Kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 menyebut hanya Rp3 triliun. yang benar Rp35 triliun. Ya, nanti di, dia nanti, anda datang nanti anda ambil. Kemudian, transaksi keuangan mencurigakan yang diduka melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Itu besarnya Rp53 triliun. Plus sekian. Kemudian transaksi keuangan terkait kewenangan kemenyan keuangan sebagai penyidik, tindak pidana asal dan TPU yang belum diperoleh data. Sebesar Rp260 triliun. Sehingga jumlahnya Rp349 triliun. Fix. Nanti kita tunjukkan suratnya. Nah, ketika ditanya ke Bumentir, Bumentirnya kaget. Karena tidak masuk laporannya. Karena yang menerima surat by hand itu, Ya, orang yang ada di situ yang bilang ke Bu Istri Mulyani, Bu, sudah ada surat itu. Kata PPATK ini suratnya. Baru dijelaskan, tapi beda. Ini laporannya pencucian uang di bidang biaya cukai. Lalu yang lain.